Ayah seh 8 tahun Seh 8 tahun di dia Oh Semua kita kembara Di kebobotan Contoh matanya Supamal Kayak kita Selasa Jum'at Contoh matanya Sampora Kayak kita Kampuran Contoh matanya Selasa Jum'at Tenggangan Tenggangan Tiap selasa Jum'at Gitu nya Suka ada suara Yang menangis Katanya serba Kalau malam Jum'at Tulung Tulung Sampai ketua Ab друг Abdi kagungan titipan, di Bapak Hari Setiawan, di Bekasi, Pemunggit ya sakatampi kok. Pemunggit ya sakatampi kok. Pemunggit ya sakatampi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dimurahkan rezekinya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Dan sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba untuk berkunjung ke salah satu rumah terpencil yang berada di tengah area persawahan di sana sahabat. Dan untuk nama kampungnya yaitu Kampung Singkup, Desa Ceherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan di sana sahabat hanya ada dua ataupun tiga rumah. Nah disini untuk padinya sahabat sudah mulai mau bekah ya. Sudah mulai berbiji dan sudah rawan terkena hama burung pipit. Jadi ini teh, memang usia padi segini mah harus ditungguin sahabat. Lebar, lebar kupiit. Alamnya disini masih sangat subur. Masih sangat asri sahabat. Pokoknya mas suasananya masih sangat sejuk. Pak, muntan pak. Sahabat, wancihanet moyan ini mah. Kita akan mencoba berkunjung ke rumah terpencil, sahabat, disana. Untuk disini mah sahabat, sepertinya memang tidak serentaknya untuk penanamannya. Terlihat disini untuk kebagian atas sudah berbuah. Kalau yang di bawah mah masih belum sahabatnya seperti itu. Nah jadi sahabat Dusun Singkup ini tidak jauh dari akses jalan raya. Di atas ya. Jalan raya Cadas Pangeran. Jalan yang menghubungkan antara dua kabupaten. Yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cirebon. Luar biasa sahabat disini untuk panorama alam desanya. Keren pisan. Suasananya masih sangat asri ya. Alamnya yang masih sangat indah. Nah ini sahabat. Tidak tahu ini ada akses satu-satunya. Tidak tahu memang ada akses lain. Untuk menuju ke tiga rumah terpencil yang berada di tengah sawah disini sahabat. Nah ini akses untuk menuju ke rumah yang ada di tengah sawah disana sahabat. Semoga saja pemiliknya pada ada ya. Wah disini mas sahabat. Alamnya masih sangat asri ya. Perkampungannya indah pisan. Tuh sepertinya pemiliknya ada sahabat. Assalamualaikum. Mak damang. Alhamdulillah sih emak. Masya Allah. Oh itu damang naun emak teh. Oh iya. Iya atuk emak. Emak ke rumah sakitnya. Untung abunak kek itu. Sini emak belum. Ya. Tidak bisa lompang. Di ganong kan buka rumah sakitnya. Belum. Iya tuh emak kiriwek. Iya tuh. Iya tuh. Sampean. Iya. Apa itu? Ada emak ketol itu emak panggintan. Tuh jadi sepert inilah suasana rumah emak. Emak didi emak mengayasabara bumi emak. Oh. Betapa emak bungkol. Oh sewargi-wargi. Iya. Iya pengagangan apa emak. Iya. Iya tak istri. Atau cahit-cahit. Iya atur nanti sawiyos. Tong. Iya tong nge-repotkin. Ini pada cahit. Nanti tong nge-repotkin. Oh. Kamana wai. Atau. Ayak wai. Pak Haji kemana Pak Haji. Pak Haji itu kalau saya nuju sibuk. Ayanya teman emak. Mohon. Iya insya Allah kayak didugikan ya emak. Iya lah wastilah. Mohon. Coba teh. Enggak lah kemana. Asep ke arahnya Pak Haji itu aja. Aduh emak iya hapun ternya. Itu sawiyos. Itu jadi sahabat. Mama sudah tidak bisa bekerja ya. Karena sakit lutut. Abis ma. Ma Yuswa sebara tahun mana wih. Terus pada 70. Uuh pada 70. Sudah berusia 70 tahun sahabat emaknya. Mama tarah kemana-mana. Huyong mam ke aku. Mama baru dah kue. Mbak cinta juga cahit. Atau udah ke. Mama kocoran cahit di restoran tebinya. Leres. Di pasihan cahit. Tidak emak tuh. Tidak udah cahit. Oh itu ayah cahit didit ya ma? Iya. Kirang gitu. Kalau mau usum halodoma gitu. Ayo rumah. Mbak itu ngiring ke putra. Ah kan Pak yang mau ngotong layar karuna. Sebetulnya kalau di restoran. Hmm alhamdulillah. Masar matanya. Hmm seorang anunya ahmanya anu balagur. Alhamdulillah. Ya emak itu gak mau atas. Mbak itu bumi itu dicalikanku emaknya. Tanah emak. Emak itu tiga adu. Sanes tanah emak gitu. Itu tanah desa. Itu pemburan. Oh gitu. Jadi sahabat tanah apa tanah yang dibangin rumah ini bukan tanah emak sahabat ya. Jadi tanah desa sahabat. Jantin itu tanah desa. Kapungkuna itu kuburan emak. Itu kuburan. Itu kapungkuna itu. Antak emak itu. Sungkura weyak. Itu emak salah satu rumah. Antak emak itu hampura. Yang kita ikak kamburan emak. Emak itu tiga adu tanah. Emak itu tiga adu bapak. Raih gata gaduh. Sengah anak. Raih di bapak. Atas itu arah raih. Terus sabar tau nama anawi calik di dia. Abik. Anawi selami. Terus selami. Ayah selapan tahun mah. Selapan tahun di dia teh. Mereka selapan tahun. Ayah kawit di mantan. Abiknya nyangak. Ayah emak emak orang Subang. Emak emak orang itu orang pasir gede emak emak. Oh ini apa mulihan. Tuh asep bapak ya. Nyepan sampel. Asep dari situ. Jadi sahabat kalau di kampung mah begini nyepan sampel. Nyepan sampel. Mata asep. Singkong. Ya tete kuat mata. Di bawang bereman. Uyah. Tete kak doang. Jenten rencang tuang. Ya tete kak doang rencang sama. Jadi temen nasinya sahabat pake kulit singkong ya. Tuh. Jadi kalau di perkampungan makanan tradisionalnya singkong sahabat ya. Ini. Wah giginya mantap luar biasa. Jenten emaknya calik di deteh tos sel 8 tahun. Mereka di bangunan di atas kuburan mah. Di luhuran kuburan gitu ya. Tete kak ingin gerakan gitu ya. E tete potong siap ta. Hmm. Bumi alamun itu uanggut-unggutan. Hujan sih do. Kadyo mucu. Kadyo lumpat matanya. Tapi emak yuk. Buminya di luhuran kuburan. Tarakan tos ayo ke jantananan. Nahun. Ah seuruh gak doa ya. Mohon. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tete kak ingin gerakan gitu ya. Ya aku ngelam di dia mah. Salah sejumat teh kek ingin gerakan gitu. Tegak ingin gerakan gitu. Tiap salah sejumat teh gitu ya. Sampai kedah orang teh gak doa ya gitu. Kedah itu kuburan nunggu. Ah kene maman kadeh kabar udah ke omat. Lohas seuruh mah itu kuburan ya teh. Kita kubur tilas kuburan nunggu gitu ya. Batu ratanya biasa lah dikuburnya. Dapat di doa aneh lah dikuburnya. Ah sepuluh mahnya. Yus. Yus. Katurnuhun pisang. Katurnuhun pisang. Katurnuhun. Maknya sangat ramah ya. Mak abditek kagungan ya mak. Kagungan tip-tipan. Salam ke emaknya. Ya mak. Didugi kan. Didugi kan ke. Didugi kan. Mohon pak adek mohon. Mak ya teh abditek kagungan tip-tipan. Di Bapak Hari Setiawan mak. Di Bekasi. Pak Mugi tiasa ketampi kukma. Katurnuhun. Iya kukma di Tampi nya. Sing gelanggung tia. Sing kagentosan doi nya ya kukma. Sing manfaat. Iya amin. Sing barokah. Kukma ya kukma di Tampi. Iya mak. Iya mak. Beli budangan sing barokah. Amin maknya. Sing gelanggung tia. Kagentosanan apa haji. Mohon amin amin. Pak Mugi emak ugecing. Panjang justwa kalian sehat maknya. Maksud nungun. Jisada yang aku adik. Dari makin. Saya juga nungun kisah. Ya emaknya ti Bapak Hari emaknya. Pak Hari Setiawan ti Bekasi emak. Salam buat. Maenah gitu. Pak apa. Kang Basit ya. Kang Basit dari singgah sana kita. Maenah. Salam. Salam baktos ini ya ti. Ma yuk hoyong penak emak. Ke bapak adek. Mohon mohon. Tisah biar sama. Ini rumah Mak Enah ya. Rumah Mak Enah. Yang dibangun. Yang kata Mak Enah dulunya ini adalah kuburan sahabat. Kemudian beliau dirikan rumah. Di sana. Oh. Di sini teh hanya ada tiga rumah sahabat. Satu dulur. Satu keluarga. Hmm. Masya Allah. Suasanya enak kan sahabat. Sangat asri di sini mah. Hmm. Tidak jauh dari aliran sungai Cipele sahabat. Tuh. Tuh. Uduh. Masya Allah. Menila luang kia sahabat. Kalau tampak dari. Jauh mah ya. Hmm. Hanya ada tiga rumah sahabat. Di sini. Rumah emak. Rumah anak emak. Mohon. Tapi didia mama menirausnya. Sejuk gitu. Oh gitu. Mohon. Nah. Jadi sahabat ini. Rumah emak. Yang memang kata emak dulunya ini. Dibangun di atas kuburan sahabat. Mohon. Ada salam katanya buat. Kang Elbasid. Neng. Neng. Ada kucing sahabat. Aduh. Masya Allah. Ini lucu. Tuh. Samping rumah emak banyak bunga-bunga sahabat ya. Tuh. Bunga-bunga kertas. Bunga-bunga khas di perkampungan. Itu di depan rumah saya teh juga. Banyak bunga-bunga sahabat. Suasananya jadi masih sangat asli ya. Hmm. Tuh. Hanya ada tiga rumah. Oh kapalih dia teh emak. Hmm. Ada kuburan katanya sahabat di sana teh. Karena memang dulunya rumah emaknya dibangun di atas kuburan katanya sahabat. Dan kalau malam Jumat sama malam Selasa itu di rumah emaknya gak boleh berisik. corrosi kematan sahabat. Tuh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton